Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Felicia Angelista Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Felicia Angelista melakukan perjalanan rohani sebelum dinikahi Cesar Hito Felicia Angelista melakukan perjalanan rohani bersama Sang Ibunda Meski tak mengajak Immanuel Cesar Hito, Felicia bahagia sekaligus bersyukur bakal merayakan Natal di sana Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito saat ini masih disibukan dengan segala persiapan menuju hari pernikahan Keduanya pun sempat kedapatan berburu cincin pertunangan dan pernikahan belum lama ini Namun di tengah kesibukan persiapan nikah, Felicia melakukan perjalanan rohani bersama Sang Ibunda Tanpa Hito dan anjing kesayangannya, Yepo, Felicia merasa sangat sedih meninggalkan mereka Sudah di bandara mau check-in, mau perjalanan rohani ke Mesir, Israel, Jordania, dan Yerusalem Kata Felicia saat ditemui di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, seperti dilansir dari Cumi-Cumi Bisa nangis nih pamit sama Hito dan Yepo dari tadi sudah nahan-nahan, lebayah Walau demikian, Felicia mengaku sangat senang akan merayakan Natal bersama Sang Bunda di Israel Ia pun bersyukur di usianya yang baru 25 tahun bisa mewujudkan salah satu impiannya melakukan perjalanan rohani Senang banget bisa rayakan Natal bersama di sana, ini pertama kali Salah satu mimpiku pergi ke tanah perjanjian Yerusalem umur 25 tahun terjawab Sambung Feli Bersyukur momen pas Natal dan bisa bareng Mami juga, sudah gak bisa ngomong deh Feli juga mengungkap impiannya yang lain Dia ingin menjalani foto prewedding bersama Hito di tengah perjalanan rohani Tau dia mau ngelamar gue, udah gue ajak juga Kata Feli, harusnya kan bisa sekalian foto prewed di sana ya Biarpun impian untuk foto prewedding tak bisa terlaksana Feli berusaha untuk menikmati perjalanan rohaninya bersama Sang Bunda Ia pun membocorkan sejumlah perlengkapan sekaligus begal makanan untuk pergi ke Yerusalem yang kini musim dingin Bawa bumbu dan sambal roa, tempat kacamata, bukluk dan syal karena sumbunya di sana minus berapa derajat turun salju Bawa sarung tangan, kalau barang-barang mah gak spesial, kata Feli Yang spesial siapin hati dan pikiran untuk wisata rohani jadi wow Ungkap Feli Terima kasih telah menonton!